Halo 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 my brotherku and buat kalian semua terima kasih sudah klik channel bagom vlog dan kali ini bagom vlog mau reaction di RDI official Haji Dwi Susanto dan disini ada seorang pengacara bro seorang pengacara ini datang ke live streaming Haji Dwi Susanto ya di RDI dan apa sih yang akan diceritakan atau testimoni apa yang akan mbak pengacara ini Hai jelaskan watching the video let's go ucapan adalah doa nah nanti coba pengalaman yang pernah terkabul mbaknya Coba ngasih tahu temennya Mbak Monik Mbak Monik mana doa Monik ada ya Mbak ayo nggak papa Mbak Monika dengan Mbak Monik Monica Pemonik Oh iya ayo tepuk tangan dong bonggol 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 silahkan coba mbak pernah meraktifikan RDI apa mbak nggak 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 apa-apa harus bakal lembannya bisa memotivasi temen-temen ajaknya terkabul di sana Mbak duduk di sana Mbaknya masih single belum married umurnya berapa mbak 25 251 litig sama anak saya cuman anak saya dokter dia hukum saya pengacara ya pengacara anak saya dokter di pengacara jadi temenan nah kemarin ngobrol nah Alhamdulillah luar biasa nah nanti ibu Pak Haji itu Mbak Mbak Monik udah punya pacar belum belum masih kosong 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 boleh nggak aku punya nomor HPnya boleh ya nanti ngelamarnya pakai lemper ya ya Mbak nggak papa coba ya Mbak silakan pengalaman apa temennya anak saya ya Mbak sudah merasakan mau air daya Mbak silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh malu Pak banyak pernah meraktifkan apa Mama pernah ngomong apa misalkan banyak bilang ini dimanakah rumahnya Kak rumah aku di menteng besok aku tetanggaan di menteng begitu terus dia punya itu kakak kelas punya mobilnya BMW terbaru di Indonesia hanya berapa unit ah besok aku juga parkirnya di sini Kak jadi terkabul tidak harus nabung hanya ngucap aja gitu bayangin bisa jadi pengacara kan luar biasa masih muda umur masih 25 anak saya juga sama 25 bedanya anak saya dokter dia pengacara anak saya ngurusin orang sakit dia ngususin yang hajatnya pada sakit Coba nggak papa ayo kalau saya kan belum nikah terus ya coba diri sambil diri ya Pandu Kang Nur kalau ilmu yang yang apa sih yang selangkan kayak gitu mah belum nyobain iya kalau belum nikah banyak nggak meraktifkan ilmu selakangan dulu bu karena masih gadi gadi alat telam ini masih disenggel kalau ibu-ibu kan segelnya udah pada oblak jadi ibu wajib ya kalau ini cuman Pak ilmu praktek RDI ini ucapan adalah doa Insyaallah ucapan adalah doa terus mbaknya kalau misalkan ini kalau misalkan gini mau berangkat umroh nah dia ngomong eh berangkat umroh kemarin ya kan jadi anak saya umroh dia berangkat umroh dia mengucap apalagi ke kantor naik mobil dia dia bisa punya mobil gitu coba nggak papa mbak biar minimal nih bapak-bapak masuk UGD dulu kalau ilmu RDI yang baru saya praktekin itu kebetulan saya juga baru di RDI ya baru kap baru berapa hari baru dua minggu baru dua minggu tepuk tangan dong baru dua minggu ya intinya bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya semangat ya semoga dua minggu sudah bisa testimoni Wow ini sudah benar-benar mujijat mujijat keberkahan Allah kepada Mbak Sobok yang jelas dia hanya berkata kata-kata adalah doa jadi dia ingin apa ingin apa di ucapkan dan terkabul wow 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 nono ya nggak papa terus jangan lupa untuk anak-anak minta restu dari orangtua yang paling penting itu kalau misalkan kemamahnya ngelakuin sesuatu harus restu dari ibu dari ayah itu pasti kalau saya tuh sekecil apapun saya pasti ngomong sama orangtua misalkan mau sidang gitu Bu doain ya eh apa menang gitu Alhamdulillah menang gitu semua iya jadi kalau bapak dan ibu punya anak dilatih deket sama orangtuanya nah kalau bapak kalau buat yang hadir nih masih kayak mbaknya yang single nah itu tadi komunikasi sama mamanya jangan enggak ma bu demanggil ibu bu aku besok sidang pasti menang menang bu aku dipercaya sama eh pemilik perusahaannya bisa bu aku mau umroh berangkat umroh makanya saya panggil ke mbaknya kedepan nih dia saya hitungan umroh tuh enggak sampai setahun Pak enggak sampai dua tahun kan besok tanggal 23 November kita mau umroh anak-anak yatim saya ngarepin bapak dan ibu bisa berangkat dan bisa gratis berangkatnya syaratnya cuman satu punya alat kelamin mungkin Bapak nanya emang bener syaratnya punya alat kelamin betul Bu kenapa karena nanti dipaspor ada jenis kelamin nggak mungkin saya isi bengcong nggak mungkin jadi misalnya terbakanya nanti yang mau berangkat umroh gratis dibuka dulu saya dalamnya saya pereksa iya maksudnya alat kelamin takutnya bakpao galak umroh jadi mbaknya nih ngucap berangkat Alhamdulillah mbak pengacaranya ini masih belia ya sudah jadi pengacara dan doanya hanya berucap apa yang diinginkan dan itu terkabul itu adalah kata-kata adalah doa ya ucapan adalah doa subhanallah sepasti-pasti-pasti kita pun bila berucap harus dengan keyakinan ya dan berhati-hati dengan ucapan dan juga orang yang bengkel dan segala macam yang bikin jengkel kita harus bersumpah-bersumpah yang baik ya berjumpah positif ya mungkin seperti gini kayak bagong vlog kalau nggak ada namanya yang skip-skip channel bagong vlognya ya kok ini jam tayangku kurang nih orang yang nonton channel bagong vlog pasti banyak yang skip nih pasti-pasti yang skip channel bagong vlog pasti punya hasil 10 miliar per bulan kayak gitu lah ya oke waiting again tomorrow don't forget to happy dan jangan lupa buat kalian semua untuk selalu bersyukur syukur dan bersyukur karena hanya kepada Allah lah kita meminta dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan Alhamdulillah 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 atas didoloh subhanahu wa ta'ala dan doa nak yatim ardaya pembina baju disuanto pasti-pasti kita akan terkabul bebas hutang lunas dan memiliki aset yang kita inginkan watching game tomorrow let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati